Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Kita saat ini berada dalam bulan Mei Yang dalam tradisi gereja kita Dikenal sebagai bulan Maria Dalam video kali ini saya mengajak kita Untuk mengenal lebih lanjut tentang bulan Maria Khususnya dalam kaitan dengan bulan Rosario Yang adalah bulan Oktober Karena memang tak jarang Kita umat Katolik kurang precis memahami Perbedaan antara bulan Maria Yang adalah bulan Mei Dan bulan Rosario yang jatuh pada bulan Oktober Ada yang mengira bahwa kedua bulan ini Sama saja tujuannya Dan pada praktiknya pun kerap sama saja Padahal sesungguhnya tidak Mari kita dalami Memang harus dikatakan bahwa Bulan Mei dan bulan Rosario adalah Sama-sama bulan yang dibaktikan Untuk devosi kepada Bunda Maria Karena itu bagaimanapun Dalam dua bulan ini kita diajak Untuk lebih dekat dengan Bunda Maria Harus kita ingat bahwa kedua bulan ini adalah dalam rangka devosi Bukan perayaan liturgi Maksudnya adalah Bahwa karena dua bulan ini adalah dalam rangka devosi Maka prinsipnya jelas Devosi itu sifatnya fakultatif Disediakan gereja dengan memberi kebebasan bagi umat untuk melaksanakannya Jadi bulan devosi ini Baik bulan Maria dan bulan Rosario Tidak secara otomatis Wajib dilaksanakan oleh umat Dan ingat pula bahwa Kedua bulan ini adalah Karena dalam rangka devosi Maka segala yang berkaitan dengan Perayaan kedua bulan devosi ini Mesti tetap tunduk pada Norma liturgi Dalam gereja kita Dua resmi yang wajib Yang utama seluruh anggota gereja adalah Liturgi Ini yang wajib dilakukan Dan dihormati pertama-tama Karena di beberapa terpat Terjadi bahwa Prinsip-prinsip liturgi justru dikorbankan Lantaran pelaksanaan kedua bulan devosi ini Contohnya Ada umat yang karena pada saat ini adalah bulan Maria Atau bulan Rosario Lantas dengan bebas Mengganti lagu-lagu Dalam liturgi menjadi lagu Tentang bunda Maria Contohnya lagu pembukaan Maupun lagu persiapan persembahan Yang dalam ekaristi Yang harusnya bertema sesuai pembukaan Atau persembahan Tiba-tiba berubah menjadi Lagu bertema Maria Ini tidak boleh dilakukan Atau terjadi pula bahwa Dekorasi selama bulan Maria Maupun bulan Rosario ini Betul-betul bertemakan Maria Misalnya menempatkan patung Maria Di dekat altar Karena saat itu adalah bulan Rosario atau bulan Maria Padahal prinsip liturgi tidak demikian Nah Kita juga perlu tahu perbedaan antara Bulan Maria dan bulan Rosario Perial sejarahnya Jadi singkatnya bulan Mei Ditetapkan sebagai bulan Maria Lantaran beberapa kisah Pertama karena orang Eropa Melihat bahwa bulan Mei adalah bulan kehidupan Disebut sebagai bulan kehidupan Karena pada bulan Mei lah Alam di negara Eropa Yang punya empat musim Sedang mengalami musim semi Musim semi adalah Musim di mana tumbuh-tumbuhan Kembali hijau Dan juga berbunga Sesudah sekian waktu Tertimbun salju Pada musim dingin Karena itulah Maria sebagai sumber Sebagai simbol kehidupan Dirayakan diperingati pada bulan Mei Yang adalah bulan kehidupan Mengapa Maria disebut sebagai simbol kehidupan Karena dalam meraih Maria Dikandung sang sumber hidup Yaitu Yesus Selain itu kisah lain seputar Alasan mengapa bulan Mei Ditetapkan sebagai bulan Maria adalah Karena salah satu tanggal Pada bulan Mei Yaitu tanggal 24 Mei Adalah peringatan dari Maria pertolongan orang Kristen Kisahnya demikian Jadi pada tanggal 24 Mei 1814 Paus Pius ke-7 Akhirnya dibebaskan Sesudah sempat ditawan Tentara Perancis Di bawah pimpinan Raja Napoleon Bonaparte Yang sangat membenci Dan menganiaya gereja kala itu Sebagai tanda syukur Kepada Bunda Maria Yang diakini telah melindungi gereja dan Paus Maka tanggal 24 Mei Ditetapkan menjadi peringatan Bunda Maria Pertolongan orang Kristen Setiap tahunnya Dan dari sinilah berkembang juga Bulan Mei sebagai Bulan Maria Sedangkan bulan Oktober adalah Bulan Rosario Dengan kisah tersendiri Bulan Rosario sebenarnya Ditetapkan lebih awal Ketimbang bulan Maria Penetapan bulan Oktober Sebagai bulan Rosario Terkait dengan Kisah kemenangan Tentara gereja Melawan serdadu musuh Dari Sultan Muslim di Turki Yang datang menyerang Roma Eropa kala itu Tentara gereja Jauh lebih sedikit Sebenarnya Daripada tentara Muslim Dan mereka bertempur di Lepanto Pada 7 Oktober 1571 Syukurlah Tentara Kristen Akhirnya menang kala itu Diakini Kemenangan itu adalah Suatu mujijat yang terjadi Sesudah Paus Pius kelima kala itu Mengajak Seluruh umat Untuk berdoa Rosario Sebagai senjata utama Untuk mendukung Tentara gereja Yang menyerang Yang melawan Tentara Muslim Yang menyerang Gereja kala itu Mengenang kemenangan itu Maka pada Pesta 7 Pada tanggal 7 Oktober Dirayakanlah Perayaan Maria Ratu Rosario Hingga saat ini Satu hal yang penting Untuk kita sadari Ialah Bahwa dalam Bulan Mei Sebagai bulan Maria Maka yang dihimbau Kepada kita Oleh gereja adalah Peningkatan Devosi kepada Bunda Maria Dan bukan secara otomatis Devosi kepada Bunda Maria Pada bulan Mei ini Hanyalah dua Rosario Semata Dalam bulan Mei Kita bisa melakukan Berbagai jenis Devosi Yang ada Dalam gereja kita Terkait Bunda Maria Dimana Rosario Adalah salah satunya Bukan satu-satunya Masih ada Masih ada banyak jenis Selain devosi Kepada Maria Misalnya Novena kepada Bunda Maria Dua Memore Santa Perawan Maria Dua Angelus pun Merupakan Dua Devosi Kepada Maria Atau juga Dua Litani Loreto Dan bisa juga Melakukan Jiarah Ke Gua-gua Maria Selain itu Kita juga Bisa Membersihkan Dan menghias Patung dan Gambar Maria Di rumah kita Pada Bulan Maria Dengan demikian Rosario Bukan satu-satunya Doa Atau Hal yang kita Lakukan Selama Bulan Mei Sedangkan Barulah Di bulan Oktober Kita memang Diajak Menghormati Maria Secara Lebih khusus Dengan Doa Rosario Demikianlah Video kita Kali ini Semoga Membantu Kita Memperkaya Pemahaman Kita Dan Semakin Mendorong Kita Melakukan Devosi Kepada Bunda Maria Yesus Engkau Andalanku Pace Edeni El Fros Wet Lil' Bundes Bi' pace Em objection Berges Barulah Tamb